Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan seusai disahkannya KUHP. Sementara itu, Sandi pun mengaku telah menempatkan tim khusus di sejumlah negara yang menjadi target utama kunjungan Wisman ke Indonesia, salah satunya yakni Australia. Ada pun, ia mengklaim dari hasil penelusuran tim itu hingga Jumat 9 Desember malam tidak tercatat pembatalan kunjungan secara signifikan ke Indonesia. Sandi bahkan mengaku kunjungan Wisman yang masuk lewat Jakarta dan Bali justru semakin meningkat. Ia mengatakan Kemen Parekraf akan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha di bidang wisata terkait UU KUHP yang baru. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi UU tersebut adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama. Hal ini diatur dalam pasal 411 dan 412 soal persinahan. Ada pun pada pasal 411 orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga 1 tahun atau didenda hingga 10 juta rupiah. Sementara pada pasal 412 orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga 10 juta rupiah. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Manggarai Barat Ignacio Suradin mengatakan sejumlah wisatawan asing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Usai disahkannya Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ia pun mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Ada pun ketentuan dalam KUHP baru itu lantas dinilai menjadi ancaman bagi industri pariwisata. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.